Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Bapak penyisian sudah usai kawan-kawan 8 pemain berhasil lolos ke bapak knockout Atau bapak perempat final Yang dimulai tadi malam Dengan match day pertama Dan berikut hasil dari partai-partai yang terjadi tadi malam kawan-kawan Tadi malam pada match day pertama Para pemain memainkan 4 kali permainan Magnus Carlsen dan Dani Dubov berakhir cukup seimbang Begitu juga dengan Iane Pop yang berhadapan dengan Temor Rajabov Juga mendapatkan hasil yang cukup berimbang Tapi tidak dengan 2 partai yang dimainkan oleh Karuna Kamura melawan Levon Aronian dan Wesley Soe melawan Maxim Lagrafe Ikaruna Kamura berhasil dikalahkan oleh Levon Aronian Sedangkan Wesley Soe dikalahkan oleh Maxim Lagrafe Tentunya 2 pemain ini Karuna Kamura dan Wesley Soe harus berjuang Untuk mendapatkan kemenangan nanti malam kawan-kawan Sehingga akan dilanjutkan dengan permainan Armageddon Sekali lagi kawan-kawan kita kembali akan ulas partai dari Magnus Carlsen versus Daniel Dubov pada video kali ini Setelah Daniel Dubov berhasil lolos ke babak knockout Dengan permainan yang cukup atraktif di babak penyisihan kemarin Para penggemar catur dunia mempunyai ekspektasi tinggi pada pecatur usia yang paling muda di turnamen ini Yang masih berusia 26 tahun Dan sepertinya Daniel Dubov sudah tahu persis kawan-kawan cara menghadapi Magnus Carlsen tadi malam Yang terlihat dari hasil yang diperoleh tadi malam Pada game pertama Magnus Carlsen berhasil mengalahkan Daniel Dubov Di game yang kedua permainan berakhir remis dan Daniel Dubov bisa membalas kekalahannya di permainan yang ketiga Dan permainan yang keempat atau game yang keempat berakhir remis Oke kita langsung saja kawan-kawan ke permainan antara Magnus Carlsen berhadapan dengan Daniel Dubov Saya pilih partai yang ketiga kawan-kawan di mana Daniel Dubov mengalahkan Magnus Carlsen Di game yang ketiga ini Magnus Carlsen memegang putih mengawali permainan dengan kuda F3 Pembukaan reti atau reti opening dibalas Daniel Dubov dengan kuda F6 Pion C4 bertransposisi menjadi English opening Pion E6, kuda C3, pion C5, pion E3, dan pion A6 Langkah yang bagus kawan-kawan untuk mengontrol peta B5 Tapi langkah ini tidak sepopuler langkah pion D5 Yang nantinya akan bertransposisi ke semi-taras defense Tapi Daniel Dubov memilih langkah keempatnya dengan pion A6 Magnus Carlsen melanjutkan pion D4 langsung menyerang pion pusat hitam Tantangan tidak diterima, Daniel Dubov memainkan pion D5 Dan sekarang permainan bertransposisi ke semi-taras defense Carlsen pukul pion D dengan pion C, dipukul balik dengan pion E, dan pion G3 Lanjut Magnus Carlsen mempersiapkan gajah untuk Viacento di peta G2 Dan kuda C6 lanjut Daniel Dubov hanya mengembangkan para perwiranya Gajah G2, pion C4 ingin mendapatkan pengausahan ruang di area pertahanan Magnus Carlsen Dan di sini Magnus Carlsen rokade pendek Daniel Dubov mengelanjutkan pengembangan gajah ke B4 Memberikan tekanan pada kuda di C3 Kuda putih ke E5 Petak yang cukup bagus untuk mensentralisasi kuda di petak pusat Daniel Dubov merespon dengan melakukan rokade pendek Tentu keamanan raja lebih diutamakan di posisi seperti ini Setelah Magnus Carlsen sudah menunjukkan inisiatifnya untuk menekan Magnus Carlsen melanjutkan langkahnya dengan gajah ke D2 Daniel Dubov menggeser petengnya ke E8 Memberikan tekanan pada kuda di E5 Kuda pukul kuda dipukul balik dengan pion Dan pion B3 lanjut Magnus Carlsen Tentu saja Magnus Carlsen tidak nyaman dengan adanya pion yang ada di petak C4 ini Karena petak D3 ini menjadi area penguasaan dari bidak hitam Dubov melanjutkan gajah pukul kuda Gajah pukul gajah Kuda hitam ke E4 Dan dengan adanya kuda di petak E4 ini kawan-kawan cukup mengganggu bagi Magnus Carlsen Tapi Magnus Carlsen tidak akan mungkin berani untuk menukarkan gajah via centonya untuk pukul kuda Karena nantinya akan tercipta petak lemah pada petak terang ini kawan-kawan Di sini Magnus Carlsen membackup gajahnya dengan beteng di C1 Pion A5 lanjut Daniel Dubov mengontrol petak B4 Sekaligus membuka ruang bagi gajahnya untuk berkembang Carlsen melanjutkan pion pukul pion Daniel Dubov tidak langsung pukul pion putih ini menggunakan pion Terlebih dahulu mengelangkahkan gajahnya ke A6 Mengepin pion terhadap peteng putih Di sini Magnus Carlsen mengusir kuda yang cukup mengganggu di petak E4 ini menggunakan pion F3 Kuda pukul gajah Peteng pukul kuda Dan gajah hitam pukul pion Memberikan dua ancaman terhadap peteng serta pion di petak A2 ini Peteng pun naik ke F2 menyelamatkan diri sekaligus membackup pionnya yang ada di A2 Daniel Dubov melanjutkan dengan menteri ke G5 Sebuah langkah yang cukup bagus kawan-kawan Dari Daniel Dubov ini menempatkan menterinya Di posisi yang cukup baik untuk mengincar pion yang ada di petak E3 Sekaligus berhadapan langsung satu lajur dengan Raja Putih Melihat tekanan pada pion E3nya kawan-kawan Magnus Carlsen menggeser menterinya ke C1 Memberi tambahan backup untuk pionnya ini Langkah ini cukup bagus kawan-kawan Tapi patut dicoba juga bagi putih bisa memainkan pion E4 Tidak mungkin bagi hitam untuk pukul pion menggunakan pion Karena dia akan kehilangan gajah Di sini kemungkinan hitam akan meresponnya dengan menteri ke E7 Setelah itu putih bisa melanjutkan kembali mendorong pionnya ke E5 Langkah ini atau variasi ini bisa jadi pilihan bagi putih Tapi di posisi ini kawan-kawan Magnus Carlsen langsung menggeser menterinya ke C1 Untuk membackup pionnya yang ada di E3 ini Dan Daniel Dubov melanjutkan dengan pion H5 Langkah yang cukup agresif kawan-kawan dari Daniel Dubov ini Yang berencana kemudian akan tetap mendorong pionnya Untuk segera membongkar barikade pion putih di depan raja ini Dan sebagai alternatifnya Selain melemainkan pion ke petak H5 Bisa menggeser betengnya ke petak B8 Agar betengnya lebih aktif lagi dalam permainan Tapi Daniel Dubov lebih memilih pion H5 Mungkin juga Daniel Dubov mempersiapkan keamanan bagi rajanya Apabila ada ancaman di baris belakang Permainan dilanjutkan Magnus Carlsen dengan gajah ke F1 Menantang pertukaran gajah petak terang Sehingga akan terbuka jalan bagi betengnya Untuk menusuk area pertahanan hitam Gajah pukul gajah Tantangan diterima oleh Daniel Dubov dipukul balik oleh raja Dan beteng bergeser ke B8 Balas Daniel Dubov Beteng pukul pion Pion H4 lanjut Daniel Dubov Terus mendorong pionnya untuk merangsek ke area pertahanan raja putih Jika pion putih ini pukul pion hitam Maka akan terbuka lajur bagi menteri hitam Atau semakin terbuka area pertahanan raja putih ini Disini Magnus Carlsen menggeser rajanya ke G2 Untuk memperkuat posisi pionnya di petak G3 Tapi setelah beteng meninggalkan lajur ketiga ini kan kawan Pion E3 ini menjadi sasaran empuk bagi beteng hitam Dan Magnus Carlsen meresponnya dengan melakukan pertukaran beteng skak Beteng pukul beteng Menteri pukul beteng skak Raja ke H7 Inilah kan kawan maksud dari Daniel Dubov Yang sejak awal tadi memainkan pion di lajur H ini Sehingga rajanya pun mempunyai ruang untuk melarikan diri terhadap Atau serangan dari putih ini Dan Magnus Carlsen kembali melangkahkan menterinya ke D7 Tetap menempatkan posisi menterinya pada diagonal petak terang ini kawan-kawan Untuk mengontrol petak H3 Sekaligus memberikan tekanan pada pion D5 Serta pion F7 Patut dicoba kawan-kawan bagi putih Ataupun Magnus Carlsen mungkin Untuk menempatkan menterinya di G4 Mencoba menantang untuk bertukar menteri Bila tantangan diterima menteri pukul menteri Selanjutnya pion pukul menteri Pion pukul pion Dipukul balik dengan pion Kemungkinan dengan variasi ini Permainan akan berakhir mis kawan-kawan Tapi Magnus Carlsen mempunyai rencana lain Menempatkan menterinya ke petak D7 ini kawan-kawan Walaupun sampai langkah ke 27 ini kawan-kawan Posisi Magnus Carlsen cukup tertekan Dan semestinya Atau patut dipetimbang oleh Magnus Carlsen Melangkahkan menterinya ke petak G4 Untuk mencoba melakukan pertukaran menteri Oke kita lanjut ke langkah berikutnya Oleh Daniel Dubov menyelamatkan pionnya Maju ke F6 Menteri putih ke B5 Magnus Carlsen meninggalkan kontrol petak H3 Untuk mengincar pion A5 Dimanfaatkan oleh Daniel Dubov Memperbaiki posisinya Menggeser menteri ke F5 Menyiapkan pionnya untuk didorong maju ke depan untuk skak raja Dan Magnus Carlsen mengantisipasinya dengan pion ke G4 Tapi tetap saja kawan-kawan Daniel Dubov tetap mendorong pionnya maju ke H3 skak Disini Magnus Carlsen menggeser rajanya maju ke G3 Tidak berani untuk pukul pion ini kawan-kawan Jika Magnus Carlsen pukul pion H3 ini kawan-kawan Pion di petak F3 ini sudah tidak ada lagi yang mempick upnya kecuali betengnya Tentu saja Daniel Dubov akan memanfaatkannya dengan beteng pukul pion skak Beteng pukul beteng Menteri pukul beteng skak Raja maju ke H4 Pion maju ke G5 skak Raja ke H5 Dan menteri ke H3 skak mat Di posisi ini Magnus Carlsen menggeser rajanya maju ke G3 Daniel Dubov menyelamatkan menterinya dari ancaman pion Bergeser ke petak E4 Pion tidak bisa pukul menteri karena dipin oleh beteng Disini di langkah berikutnya ini Magnus Carlsen membuat kesalahan yang cukup fatal kawan-kawan Dia memilih pukul pion di A5 Langkah dari Magnus Carlsen ini dimanfaatkan oleh Daniel Dubov mendorong pionnya maju ke F5 Memberikan dukungan bagi menterinya untuk pukul pion G4 ini skak mat Mau tidak mau pion putih pukul pion hitam Dipukul balik oleh menteri sekarang posisi raja putih ini semakin terbuka Tentu saja kan kawan di langkah ke 32 ini posisi Daniel Dubov jauh lebih unggul dari Magnus Carlsen Carlsen menggeser menterinya ke B5 Dubov menggeser betengnya ke E6 Beteng putih ke E2 memberikan ruang bagi rajanya Untuk menghindari ancaman skak mat dari beteng atau dari hitam di dua langkah berikutnya Beteng ke G6 skak Raja ke F2 Dan langkah terbaik dari Daniel Dubov berikutnya adalah menteri ke F4 Sebetulnya langkah menteri ke peta G5 ataupun beteng skak di peta G2 juga langkah yang cukup bagus Tapi Daniel Dubov memilih langkah yang paling bagus Langkah terbaik dengan menteri ke F4 Menyiapkan menterinya untuk pukul pion H3 ataupun bisa menempatkan nantinya menteri meluncur ke peta C1 Tentu saja kawan-kawan di posisi ini banyak sekali tekanan dari hitam Magnus Carlsen meresponnya dengan menggeser menterinya turun ke B1 Mengepin beteng sehingga beteng tidak lagi bisa bergerak Tapi setelah Raja ke peta H6 Magnus Carlsen sudah tidak mempunyai cara lagi Untuk membendung serangan dari Daniel Dubov di langkah-langkah berikutnya Magnus Carlsen menggeser menterinya ke D3 Daniel Dubov melanjutkan serangannya dengan menteri pukul pion skak Raja ke E3 beteng ke E6 skak di posisi ini kawan-kawan Di langkah ke 38 Magnus Carlsen menyerah Karena apabila permainan tetap dilanjutkan dengan Raja ke D2 Simple saja kawan-kawan Daniel Dubov akan melakukan pertukaran semua perwiranya Dan setelah Raja pukul beteng Pion pun didorong ke depan Pion pun tidak bisa lagi dibendung untuk promosi menteri Oleh karena itu di langkah ke 38 Setelah beteng ke E6 skak Di sini Magnus Carlsen menyerah Itulah kawan-kawan yang terjadi di permainan antara Magnus Carlsen melawan Daniel Dubov Di match day pertama Game ketiga Babak quarter final Semoga permainan tadi bisa menginspirasi dan menghibur kawan-kawan semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh